Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sebagai pendanggung jawab di sekolah SDN Labadaya Mengenai kondisi gedung sekolah ini memang sudah tidak layak pakai Karena memang belum direhab sejak sekolah ini berdiri tidak pernah direhab Tapi bukan karena pemerintah tidak mau merehab Memang begini ya, status tanah yang tidak jelas Bahkan barusan sudah ada tim dari kabupaten, dari dinas pendidikan, dari sarplas Dari kabupaten, sarplah mungkin ya Itu sudah datang ke SDN Labadaya untuk menanyakan bagaimana status tanah ini Sudah saya datangkan, kami datangkan yang punya tanah yang berwaris Yang punya tanah ini Haji Dahlan, anaknya bernama Haji Ridwan sudah datang ke sini Sebatat mau dibuji Tapi sampai sekarang masih terkatu-katu juga Karena dari pihak Haji Ridwan Tidak ada respon ke Balai Desa Konsultasi dengan ke Balai Desa Saya tanya ke Balai Desa Tidak ada pak Tidak ada dari pihak Haji Ridwan itu datang ke Desa Untuk mengubah SPPT Karena SPPT itu atas nama AA Jadi atas nama AA itu harus diubah ke atas nama Haji Dahlan Sampai sekarang belum bisa Jadi sebenarnya ini bukan pemerintah tidak mau merehab sekolah ini Tapi pemerintah tidak mau merehab kalau status tanahnya tidak intas Ini gedung ini sudah retak Saya tempel juga Di bawah itu sudah hancur juga Lantainya kemarin sudah Sudah rusak juga Tapi saya ambilkan dari tehel-tehel yang dari perumahan sana Saya tempel di sini Menyurutukan lah Sudah hancur sebenarnya sekolah ini Tapi saya tempel-tempel itu Menggunakan Menyurutukan Parahnya juga sama Lebih parah lagi di kelas 6 dan kelas 5 sana Lebih parah lagi Memang ini sedikit Pak Di sini kan Sedikit muridnya Karena MI nya juga Yang lebih maju Mungkin karena gedung sekolahnya ini yang sudah hampir amruk Jika takut untuk masuk ke sekolah ini Harapannya Harapannya Ya harapan saya cuma kepada yang punya tanah Harapannya mudah-mudahan Punya etikat baik untuk Melepas lah Karena pemerintah sudah Mau beli Mau beli tanah ini Tapi dari pihak Yang punya tanah ini Belum ada respon Mudah-mudahan sudah sepakat Katanya mau dijual Harapannya Ya dari Anu Pak Harapannya Kepada yang punya tanah Agar cepat Melepaskan Apa ya Bukan melepas Bagaimana Tanah ini bisa dilepaskan Karena sudah sepakat Dibeli Jadi prosesnya harus ke bala desa Inilah kondisi toilet Yang sudah lama amruk Jadi Mungkin kondisinya sudah Tidak kelihatan Ini toiletnya Sebenarnya toiletnya Sudah lama Jadi gak dibangun Jadinya seperti ini Ini kondisi fondasinya Kondisi fondasinya Sudah hancur Seperti ini Sudah letak Terlatas Sama Pak Kesana Memanjang kesana Sudah kondisinya sudah Ini menghawat tiga juga Ini Pak Sudah hancur Ini kalau pas hujan Ada angin dari timur Kan sudah gak ada langit-langitnya Jadi Apa air hujan itu masuk Apalagi ini Ini sudah nyata-nyata bocor Ini di atas sudah nyata-nyata bocor Terus kalau hujan Pasti sudah Airnya Ya inilah kondisi Yang sebenarnya Sama sekali Kalau menurut saya sendiri Ada banyak yang tanya Kerasan enggak Ya Alhamdulillah Hanya Siswa-siswi Anak-anak itu Yang membuat kita kerasan Kalau masalah sarana Dan masalah sarana Sudah-sudah Tidak bisa dihidupkan Senang pandangan Kanjo puas Eh Eh beli Senang kanjo Aku tak bersabar Dengan kondisi Kedung Tak apa ya Bagus Saya tak baik Saya tak baik Seorang anakan jetung Pada je Saya tak meningkat Mulai enak Bagus semuanya Terima kasih Terima kasih.